Saya pikir penting sekali untuk orang-orang seperti saudara dan saya yang dipercayakan untuk membimbing orang lain untuk jangan jatuh kepada kompleksensi. Apa sih kompleksensi itu? Kata ini saya dengar muncul dari Perdana Menteri Singapura. Pada satu kali, saudara tahu di tahun 2010 dan di tahun 2018, mulainya sih 2010 kata ini didengar dari Perdana Menterinya. Pada waktu mereka kebanjiran. Kan kalau di Indonesia, langganan, tiap tahun ujian-ujian, apalagi kalau sekarang, biasa banjir. Nah, rupanya orang-orang Singapura itu berpikir kalau di Singapura nggak pernah. Kalau Jakarta, oke banjir. Tapi kalau Singapura, wah udah hebat gitu kok. Negara udah kayak begitu, nggak akan. Tapi ternyata kebanjiran. Makanya lalu Perdana Menterinya bilang, kita ini jatuh kepada kompleksensi. Yaitu, kalau dalam bahasa kamusnya artinya puas diri. Tapi kepuasan, merasa, aduh kita mah nggak akan kenapa-napa deh. Tapi tidak ada dasarnya. Tidak didukung oleh satu fakta. Begitu. Nah, saudara ternyata ini juga muncul di masa pandemi ini. Makanya dikatakan bahwa kompleksensi ini itu taruhannya adalah bisa nyawa kita. Lalu dikatakan di masa pandemi ini, respon manusia terhadap pandemi ini, ada di antara pendulumnya itu ada yang panik, tapi ada juga yang kompleksensi. Dari artinya ada orang yang, ah nggak, saya memang nggak akan kena. Saya memang nggak usah prokes-prokesan. Saya nggak usah vaksin-vaksinan. Saya nggak akan kena. Saya oke kok, saya oke. Tapi kenyataannya kita suka dengar. Orang-orang yang menganggap dirinya oke itu, tidak didukung oleh fakta yang ada. Akhirnya mereka kena. Bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, sebenarnya bicara tentang kompleksensi ini, dampak puas diri yang tidak didasarkan kepada fakta ini, persoalannya, dampaknya. Kalau cuma soal banjir, gitu kan. Sifatnya kan hanya sementara. Tapi bahaya kalau kita kompleksensi ini puas diri, yang tidak didasari oleh fakta, yang akibatnya sifatnya kekirin. Dan saya pastikan bahwa, jangan sampai kita ini pikir, ah saya oke-oke, saya pemimpin kok, saya oke kok. Tapi sekarang kita akan coba melihat, diri saudara dan saya ini di hadapan Tuhan. Nanti mungkin di atas kita akan pikir, saya sehat kok. Perlu apa, saya sudah sehat. Makanya karena sehat, saya merasa sehat. Saya juga mau nolong orang supaya sehat. Nah, sekarang pertanyaannya sehat menurut siapa? Sehat menurut Tuhan? Atau sehat menurut manusia? Nah, saudara, karena kenyataannya, pernah diadakan satu research, yang lalu di buku ini dimunculkan, hasil research itu, dari Hawkins dan Parkinson, dalam bukunya Reveal. Dan yang diteliti adalah gereja-gereja yang disebut dengan megachurch, atau gereja-gereja besar. Dan kenyataannya, mereka itu membagi adalah katanya, ada tahapan, gitu ya. Tahapan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, yang ke gereja itu, gitu ya. Yang lalu, yang tahap yang pertama adalah exploring Christ. Ini adalah tahap di mana orang itu belum mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Sereka baru nyari-nyari, masuk gereja ini, coba-coba senang nggak, nyanyinya menyenangkan nggak, orangnya menyenangkan nggak. Jadi masih kayak orang cicip-cicip ke restoran gitu loh, saudara, ya enak nggak, kalau enak datang lagi, kalau nggak cari restoran baru. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang disebut growing in Christ, ini adalah orang yang mengambil keputusan untuk menerima. Jadi sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan dia tentu saja, pada waktu pertama kali mengambil keputusan, statusnya sebagai anak, dia disebut dengan bayi rohani. Tapi walaupun dia bayi rohani, kalau dia betul-betul sudah punya relasi yang berada dengan Tuhan, maka orang itu seharusnya memiliki kerinduan. Orang yang sudah mengambil keputusan, menerima Tuhan Yesus, menjadi ciptaan baru, ada kerinduan kerinduan untuk boleh bertumbuh, meninggalkan hidup lama dan masuk pada kehidupan yang baru, yang cocok dengan status barunya sebagai ciptaan baru. Sehingga dia akan terus bertumbuh dan dia menjadi dekat dengan Tuhan, dia rindu untuk terus bergantung kepada Tuhan di dalam kesehariannya dia. Jadi dia terus ingin ada di dalam penyertaan dan dindingan Tuhan, di dalam seluruh aspek kehidupannya, sampai akhirnya sebagai orang yang dewasa di dalam kerohanian menjadi Christ-centered. Jadi seperti kayak Paulus sampai kepada satu titik, semua adalah sampah dibandingkan dengan pengenalan nakal Kristus. Sehingga diusik ada situasi dan kondisi yang bagaimanapun yang menimpa orang itu, maka orang itu tetap tidak akan meninggal. Dalam arti, dia akan tetap menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak akan jadi mutung yang udah gitu, aduh udah deh, kalau gitu saya udah kurang apa selama ini sama Tuhan, kok tetap saya dikasih kayak beginian, dia tidak akan bersikap begitu. Ternyata dari hasil ini, pada waktu ini diteliti ke gereja-gereja besar termasuk salah satu gereja Injili yang dikenal disebut Willow Creek, begitu ya, itu mayoritas yang di megachurch itu mereka penuh ada-ada. Istilahnya kalau Willow Creek karena saya pernah beberapa kali ke sana, mereka itu, waduh pembinaannya luar biasa deh, karena mereka pemikirannya ada kalau sudah dibina, musimnya jadi benar, begitu lah. Jadi baik, keluarnya. Jadi kayak masuk satu kepembinaan lalu mereka menjadi baik. Tapi kenyataannya melalui penelitian ini hasilnya mayoritas yang ada di gereja itu adanya di tahap pertama. Sudara, mending ada di tahap yang kedua, bayi rohani yang sudah menerima, mengambil keputusan, terima Tuhan Yesus. enggak loh, Sudara. Adanya di tahap yang pertama. Itu sungguh mengejutkan. Mereka sangat kaget sekali. Nah, oleh karena itu saya ingin kita bersama-sama sambil mengevaluasi diri. Kan kita kalau soal fisik itu kan juga ada general check-up tuh. Kalau soal untuk kesehatan secara just money, kita sampai ada general check-up, kita berusaha usaha untuk supaya tetap sehat sampai kita menjaga makan kita, menjaga pola hidup kita. Itu hal sifat yang sementara. Masa untuk hal yang sifatnya kekal, kita tidak bela-belain untuk merawat diri kita untuk tetap sehat di hadapan Tuhan. Dan untuk itu saya akan coba mereview ya, mengulas lagi sebentar. Apa sih artinya menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan? Sampai jumpa.